Hai kedengaran kan teman-teman ini ya teman-teman ini yang saya panggangnya teman-teman yang tadi kan digoreng yang ini yang saya panggang nah kelihatan banget kan layarnya kan teman-teman Oke kita tes kriuknya ya wujh sangat kriuk ya teman-teman sangat garing kita lihat nih kulitnya ini kriuk tuh uh 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 kriuk Oke teman-teman ini bahan-bahan semua saya udah campur lalu saya kocok Nah setelah dikocok kita masukin tepung 500 gramnya teman-teman semua nah dan disini tangan saya udah cuci bersih ya lalu saya mengaduknya nah aduknya sampai setengah kali saja yang enggak perlu terlalu setengah kalis Nah setelah ke setengah kalis kita masukin margarin dan garam ya wah lalu kita aduk ya teman-teman kayak cuci pakaiannya teman-teman tekniknya ya diangkat terus dibalik diangkat dibalik nah kayak gini ya teman-teman Oke setelah itu di tahap ini eh di skip ya saya tutup dulu saya diamkan lima menit ya saya istirahatkan lima menit ke perlu lama-lama ya soalnya raginya ini pasti akan bekerja lebih cepat ya kecuali teman-teman masukin di kulkas yang bisa sampai 10 menit istirahatkan nah setelah itu dirapikannya teman-teman di roundingnya teman-teman biar permukanya nanti mulus ya teman-teman semua nah ini setelah di rounding dan ini ya hasilnya ya teman-teman Oke setelah itu adonan kita bagi ya bagi empat ya teman-teman semua adonan kita bagi empat nah kayak gini ya teman-teman setelah dibagi empat kita bulatin ya teman-teman nah bisa pakai teknik rounding atau bisa juga dijepit-jepit sama aja ya teman-teman nah kayak gini ya teman-teman kita bulatin semua adonannya nah setelah itu kita roll ya teman-teman kita roll habis di roll dibalik ya nah di roll baru dibalik Nah kita roll semuanya ya teman-teman semua nah ini untuk adonan ketiga kita roll lalu kita balik nah ini dia ya setelah itu eh disini saya memakai course pad ya ini seperempat ya teman-teman harganya itu Rp12.000 ya di toko bank gue nah disini saya pakainya cuman 100 ya teman-teman 100 gram karena disini saya memakai versi iritnya ya istilahnya versi ekonomis ya karena disini nanti saya kombinasi dengan margarin ya jadi course padnya 100 dan margarinnya 50 ya jadi totalnya 150 gram ya semuanya ya nah ini ya di aduk-aduk ya nah bedanya itu disitu ya teman-teman kalau course pad itu dia agak kental ya jadi nggak gampang jatuh sedangkan kalau margarin kan itu agak lembek ya nah disini saya kombinasikan setelah itu saya memoles di adonan pertama dan saya tutup untuk adonan kedua ini ditutupnya harus rapat ya teman-teman semua sampai ke pinggir ya biar nggak keluar nanti ya Nah lanjut kita polis lagi setelah dipoles kita tutup lagi ya untuk adonan ketiganya lakukan hal yang sama ya teman-teman semuanya teman-teman semua setelah semua ditutupi langsung kita balur dengan tepung ya teman-teman dibalur dengan tepung agar mudah dibentuk ya teman-teman Nah lalu kita roll ya teman-teman semua kita roll dari atas ke bawah ya teman-teman lapikan lagi ya teman-teman semua Nah setelah itu kita melipatnya ya teman-teman nah lipatan pertama ya teman-teman semua terus dibalik Nah terus kita roll lagi carol panjang ya teman-teman teman-teman semua Nah terus dibalik ya baru dilipat kedua ini lipatan kedua ya Nah setelah itu kita roll lagi ya Nah di sini kita perlu istirahatkan 5 menit ya teman-teman enggak usah terlalu lama ya biar adonan lebih relax dalam udah membentuknya ya teman-teman ini setelah lima menit lanjut saya balur lagi dengan tepung Nah terus saya roll lagi ya teman-teman nih saya roll lagi Oke setelah itu kita roll panjang ya teman-teman setelah adonan dibalik lalu kita roll panjang ya teman-teman teman-teman semua Nah kayak gini ya teman-teman semua Nah terus kita balik Nah setelah kayak gini kita balur lagi sama tepung ya teman-teman agar mudah ya teman-teman Nah kita roll dari atas ke bawah terus dari samping kiri ke kanan ya Nah ini ya hasilnya teman-teman setelah di roll panjang nah pinggirnya kita dirapikan ya teman-teman Nah jadi enggak perlu buang-buang adonan ya kadang di pinggir dipotong segala enggak perlu ya ini kita rapikan aja ya Nah kalau ketebalannya kita bisa berkuranginnya dengan di roll ya kalau contoh di bagian tengahnya agak tebal kita roll aja ya sampai ke pinggir Nah setelah kita semuanya di roll rata terus kita eh bentuk ya teman-teman Nah kita bentuknya kayak gini dulu ya teman-teman setelah dibentuk nanti kita potong ya teman-teman semua nah ini ya Nah lalu kita potong ya teman-teman teman-teman balur aja dengan tepung ya biar gampang dalam memotong ya teman-teman semua Nah ini setelah saya tandain saya potongnya semuanya Oke di tahap ini saya skip ya di tahap ini saya skip dulu Oke setelah semuanya kita potong lalu kita menggulingnya ya Nah kayak gini ya tekniknya teman-teman enggak perlu ditekan ya teman-teman enggak perlu terlalu ditekan Nah teman-teman di sini bisa memoles dengan air juga ya biar memudahkan ya teman-teman memoles diatasnya dengan air ya memakai kuas ya teman-teman tapi di sini saya enggak perlu memakai teknik itu ya karena ini teknik saya ini simple ya Nah ini dia ya saya kasih tips ya di ujungnya itu teman-teman jepit ya ini kayak gini ya jadi ujung ekornya itu harus ketemu dengan badannya ya lalu kita jepit habis dijepit baru kita lipat ya Nah ini ya yang yang kedua ya kita gulung kita gulung ya teman-teman semua nah ini nah ini ya teman-teman tekniknya tuh ya kan Nah dijepit baru dirapikan ya agar apa nanti nggak gampang copot ya teman-teman kalau digoreng ya ya teman-teman semua lakukan hal yang sana diadonan ketiga ya kita gulung nah ini kita gulung ya Nah perhatikan ya ujungnya ini nih ya teman-teman jepit ya harus ketemu ya ekornya ini sama badannya itu harus ketemu lalu di tetikan ya teman-teman ini dia ya teman-teman semua Oke di tapi ini saya skip ya teman-teman saya skip di tahap ini nah ini dia ya teman-teman nah ini ada sisa adonan ya karena saya potong ya teman-teman kenapa saya potong soalnya adonan di bagian pertengahannya itu kadang agak tebal ya teman-teman jadi enggak semuanya itu sama ukurannya ya Nah tekniknya itu ya biar sama ukurannya itu kita potongnya ujungnya nah kayak yang ini contoh satu ini adonan ini kan agak kecil makanya sisa adonan itu saya potong-potong yang ujungnya dan saya sambung ya teman-teman ini saya sambung biar yang ini ukurannya sama dengan yang lainnya teman-teman Nah kenapa bisa kayak gitu karena di pinggirnya itu kadang ada yang gulungannya agak tipis ya makanya hasilnya itu dia kurang rata ya istilahnya besarnya sama dengan yang lain ya jadi adonan yang pinggiran itu yang ini saya potong dari bagian adonan yang tengah-tengah sama itu ya semua lalu saya sambung ya teman-teman nah ini teman-teman bisa pakai feeling aja ya kalau rata ukurannya sama semua enggak perlu dipotong kalau di rollnya nanti ya Nah ini saya skip dan ini akan saya panggangnya teman-teman yang diloyang nah yang di luar loyang itu akan saya goreng ya teman-teman teman-teman semua Oke setelah semuanya jadi ini saya tutup ya saya diamkan kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ya teman-teman semua Nah setelah itu saya tinggi di atasnya ya teman-teman dengan loyang kosong ya Nah saya pemakai pemberat yaitu rolling pin ya yang ukuran kecil aja jadi nggak usah terlalu berat-berat ya takutnya nanti terlalu gepeng ya teman-teman nah ini setting dia nah itu ya kelihatan kan jadi di tengahnya itu enggak gembul ya karena di tinggi pakai ini Oke di tahap ini saya skip oke masuk ke tahap penggorengan masih digoreng tengahnya ditekan-tekan gini ya teman-teman biar nanti nggak gembul kacau lalu kita siram-siram atasnya lalu kita tekan-tekan lagi ya teman-teman ditekan-tekan nah kalau ini kita ketuk lautan bawahnya kita balik ya teman-teman semua ini dia ya hasilnya ini sudah digorengnya tengahnya oke next untuk bagian pandangan ini ya Oke kita topeng dulu ya teman-teman saya menggunakan strogeri dan cokelat ya eh diusahakan teman-teman semua yang dibolongin itu yang bagian sambungannya ya bagian sambungannya dipakai tusukan dan sate ya kulitnya ikan uh garing banget ya teman-teman kita bolongin dulu ya teman-teman terus kita isi dengan geles ya geles terbeli oke tapi ini saya skip dulu nah ini dia ya hasilnya ya teman-teman setelah saya copy lumayannya sangat cantik ya teman-teman semua oke next kita unboxing dulu ya teman-teman semua oke kita unboxing dulu ya teman-teman kita unboxing dulu dan ini saya isi ya dengan coklat untuk meles ya teman-teman nah kita cobain ya oke nah sangat empuk ya teman-teman semua ini dalamnya kelihatannya teman-teman semua dalamnya sangat empuk dan di luarnya sangat garing ya teman-teman oke sekian dulu teman-teman jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like subscribe dan komen terima kasih ya teman-teman